Betul banget Carol, jadi di sepanjang Jalan Ibu Kota ini sudah banyak banget ya yang jual atribut kemerdekaan seperti bendera yang ukurannya paling besar untuk dipibarkan sampai saya tadi sempat lihat juga bendera yang ukurannya kecil untuk ditempelkan di wajah sebagai atribut. Nah salah satu yang unik yang saya temukan adalah disini ada yang jual batang pohon pinang gitu. Kenapa batang pohon pinang? Karena batang pohon pinang ini merupakan alat yang digunakan untuk permainan tradisional yang paling terkenal dilakukan pada tanggal 17 Agustus yaitu panjat pinang. Nah tapi sayangnya yang saya temukan disini memang penjualnya pada pagi hari belum datang karena disini hanya terlihat ada satu atau dua batang yang dijual. Memang diketahui menurut informasi yang kami dapatkan penjualan dari batang pohon pinang ini sendiri sudah menurun dua tahun terakhir. Alasannya adalah karena pembangunan tol becak kayu ini sendiri. Nah menurut informasi yang kami kumpulkan juga batang-batang pohon pinang ini datang dari pemasok yang berasal dari daerah Banten yaitu di daerah Serang. Dan satunya nih batang-batang pohon pinang ini bisa dibandol dengan harga Rp750.000 hingga Rp1.000.000. Dan pastinya permainan tradisional ini yang pasti paling ditunggu-tunggu ya di 17-an karena memang membutuhkan kegigihan dan perjuangan untuk memenangkan permainan tradisional ini. Saya juga jadi gak sabar nih untuk menghadapi 17 Agustus tahun ini. Demikian Carol.